Oke, baiklah, akhirnya Dogelon Mars naik juga setelah 2 bulan lamanya terpuruk, turun, karena kebawa turun oleh BTC dan pasar kripto. Akhirnya Dogelon Mars atau Elon, ranking 154, di Commercap bisa naik lagi mulai beberapa hari terakhir ini, terutama hari ini. Jadi, Dogelon Mars ini jarang sekali diulas, termasuk saya juga jarang membicarakan Dogelon Mars ini, karena emang tokennya itu tipenya silent, teman-teman. Jadi, dia sukanya itu diem-diem tapi menganjutkan, seperti itu tema tipe tokennya. Dogelon Mars, waslistnya 1,3 juta, lumayan banyak. Ranking-nya juga bagus, teman-teman, 154, harganya cuma 0-nya 2 di belakang koma, 0-0, 4764. Volume 24 jam, turun 68%, supply-nya 1 triliun, 1 kwadri triliun, dan sekarang sudah circulating-nya 55%, yang artinya dia baru saja burning di 44% kemarin, 43-44, ini the middle of it, karena 63% bisa juga burning lagi. Jadi, sudah di tengah-tengah antara burning dan mau burning, sudah burning dan mau burning di tengah-tengahnya dia. Kemudian, kalau kita lihat grafiknya seperti ini, teman-teman, ini per tiga bulanan ya. Per tiga bulanan, tanggal 16 Agustus, dia di bawah turun, karena BTC keras ya waktu itu, terus sampai turun ke bawah. Merah semua, sini teman-teman, bisa lihat selama beberapa bulan. Dan akhirnya, mulai tanggal 25 kemarin, dia mulai naik lagi. Ini kita akan lihat di time frame yang beli pendek, di satu harian seperti ini, teman-teman. Sangat hijau, volume pembelian juga datar. Sepertinya, bukan tipe-tipe pause, karena kalau pause langsung vertikal, tapi ini berlanjak, menanjak perlahan dengan kekuatan yang lumayan. Kemudian, di 7 days juga kelihatan seperti ini. Sempat naik, koreksi, kemudian naik lagi. Di satu bulan, nah ini bisa terlihat, teman-teman, setelah dia banyak di bawah merah, turun-turun, akhirnya dia naik lagi. Seperti itu. Itu adalah Dogelon Mars atau Elon. Untuk Twitternya, saya akan update, karena biasanya, setahu saya, kebiasaan dari Twitter Dogelon Mars ini, jarang banget yang update, teman-teman. Followernya sudah setengah juta, tapi adminnya nggak tahu kenapa. Kalau teman-teman lihat, pol mentoknya cuma kayak gini nih. Terakhir seperti ini, jarang sekali, teman-teman. Terakhir saja 12 Oktober, kemudian 23 Oktober. Jadi, dia bisa 2 minggu nggak ada update kayak gitu, teman-teman. Bukan tipe yang suka cuap-cuap di Twitter, dan suka rame. Jadi, dia pendiem, benar-benar pendiem. Yang saya bilang di awal tadi. Kemudian, Elon ini, atau Dogelon Mars ini, setelah saya cek di list saya, itu jadi satu-satunya token, teman-teman. Yang posisinya itu hijau atau naik. Yang lainnya itu keok semua. Atau pilih minimal, paling nggak. Kalau pun naik, naiknya tipis. Yang naiknya tinggi itu cuma Elon. Dari token-token yang pernah saya bahas di channel saya ini. Jadi, cukup menarik. Saya kurang tahu sebabnya apakah. Kok bisa jadi seperti ini, naik sendirian. Tapi ya, kita akan nilai lagi. Sampai seberapa jauh kekuatannya dia untuk naik. Semoga naiknya semakin bagus, semakin tinggi. Sehingga harganya juga semakin oke. Harapannya seperti itu. Dibuat teman-teman yang punya Elon. Mungkin bisa TP atau siap-siap untuk TP. Apalagi yang belinya di bawah kemarin, pas merah. Sehingga bisa TP dikit mungkin. Biar nggak antisipasi jika nanti mendedak di bawah turun lagi. Seperti itu. Dan ini tanggal berapa, teman-teman? 29 ya. Tanggal 29 berarti 2 hari lagi. Pengumuman dari FMC The Fed. Dan sepertinya berbalik arah. Karena ternyata pengumuman GDP di Amerika itu positif, teman-teman. Jadi Amerika nggak jadi resesi. Kalau menurut data, itu hitungannya ya. Tapi kalau saya real nggak tahu. Tapi yang jelas menurut data, Amerika nggak jadi resesi. Karena pertumbuhannya positif. Sehingga kalau pertumbuhannya positif, mungkin dianggap membaik. Sehingga kemudian ternyata banyak harga-harga token dan coin itu yang malah naik. Seperti BTC naik, kemudian Matic naik, Ethereum naik, dan sebagainya. Sehingga itu benar-benar dolar produksi. Tapi biar disyukurin aja, teman-teman. Tapi kita nggak tahu nih. Besok FMC-nya ini, apakah The Fed tetap akan menaikkan suku bunga. Atau dia mau tetap seperti 75 basis point. Atau dia akan naik lebih tinggi lagi. Kita nggak tahu. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kira-kiranya itu, teman-teman. Update Dogland Mars untuk kali ini. Ini sementara masih terus menanjak, teman-teman. Semoga masih terus. Semakin tinggi. Tapi jangan tinggi-tinggi banget. Nanti pasti jatuh. Kayak gitu. Kita akan update minggu depan. And thank you very much. Tetap di Cryptopedia. And bye for now.